Pemirsa Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurungan di Pilpres Tua 2024. Mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi si rekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui si rekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara si rekap KPU. Kesalahan di si rekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan Presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. Tiga, memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Bitcoin. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton!